Rencana penerapan U-Normal oleh pemerintah kota Balikpapan guna menjaga kestabilan ekonomi disambut antusias oleh sopir angkutan umum. Mereka yang tengah menunggu penumpang di terminal Balikpapan Permai mengeluhkan kondisi pembatasan akibat virus corona. Pendapatan mereka merosok tajam hingga 50% jika dibandingkan sebelum pandemi virus corona. Bahkan tak jarang mereka juga tidak mendapatkan penumpang. Pasalnya banyak warga akan beraktivitas menggunakan jasa angkut. Terlebih adanya penutupan jalan juga mempengaruhi trayek angkutan mereka. Wah susah sekali. Susah sekali om ya. Berapa pendapatan hilang ini om? Wah tidak tentu karena tidak dapat dua. Ya kurang lah, tidak kayak biasanya. Kalau biasa kan ya lumayan gitu. Kalau corona ya agak kurang gitu, dia kurang gitu aja. Tapi kan katanya presi Jokowi kan kembali ke normal. Berarti nanti harusnya pakai masker apa gimana rasanya sambil ngambil angkutan ini om? Ya alhamdulillah kalau memang... Kalau kembali lagi kayak kemarin gitu. Para sopir ini berharap dengan adanya new normal, roda ekonomi kembali berputar. Iskandarambir Dahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Iberal tornar. Dam на reality merk. Dia cukup. Dia cukup. Dia은 diuresруг. Dia cukup. Dia bersama-in. Dia Managementیں tinggal. Dia berusaha.